Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Bu Is di kelas 2 dalam pembelajaran tematik tema 2 sub tema 2 baiklah anakku bagaimana kabar kalian pagi hari ini semoga kita semua dalam rimpahan rahmat, idaya serta inaya diberi ketetapan iman, islam dan tentunya kita dalam kondisi yang lebih sehat anak-anakku bertemu kembali di keluarga besar MB Islamia sekolah penuh cinta sekolah unggulan kebun sahari malam anak-anakku seperti biasanya sebelum pembelajaran kita mulai marilah kita melakukan tawasul yang pertama ditujuan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan tentunya kalian mengikuti dari rumah dan mengangkat kedua tangan marilah bersama-sama kita awali dengan bacaan ta'ud a'udzubillahimminasyaitunirrojim bismillahirrohmanirrohim ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa'ala alihi wa suhabihi wa dhudhiatihi wa ahlih bayitihi l-kiram ilah hadratin Syekh Abdilqadir al-Jalani ilah hadratin Syekh Hashim Asyari ilah mu'asadati ta'limiyati kebun syari wa'asadidina wa talamidina wa walidina al-fatihah a'udzubillahimminasyaitunirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrobbilalamin arrohmanirrohim maliki yawumittin iya kana'buduwa iya kana'sda'in ihdina suratul mustaqim suratul lazina an'amda'alaihim ghaylul mahtubi'alaihim waladhalin dan sukan tokan doa pembelajaran ya raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya wa rasulah rabi zidni ilma warzuqni fahma amin 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 ya rabbal alamin baiklah anakku selanjutnya adalah pembacaan sholawat nari ya semoga apa yang kita hajatkan dan harapan kita semua senantiasa Allah mengabulkan bismillahirrohmanirrohim allahumma salli salatan kamila wa salim salamantaman ala sayyidina muhammadani ala di tanhallu bihi nubad wa ta'u faruju bihi lkrab wa tuqada bihi lhawait wa tunnalu bihi rughaib wa husnul khawatimi wa istasar ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim biadatikulli ma'lumin lak amin 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 ya rabbal alamin Baiklah kita pada awal pembelajaran yaitu bermain di rumah teman Allah menciptakan manusia sebagai manusia sosial Dimana manusia itu membutuhkan orang lain diantaranya teman bermain Bermain dapat dilakukan dimana saja salah satunya di rumah teman Ketika bermain di rumah teman tentunya harus menjaga sopan santun Jangan sampai membuat tuan rumah menjadi marah karena Allah kita Tentunya harus ada aturan-aturan bertamu ke rumah orang Nah disitu ada tata tertrib yang harus kita lakukan ya nak Apa sih tata tertrib itu? Tata tertrib adalah peraturan yang harus dilakukan atau dilaksanakan Peraturan disini ada beberapa yang harus kalian ketahui Yang pertama adalah di sekolah kemudian di rumah dan saat bermain Yang keempat adalah saat bertamu Nah yang pertama kita bahas tentang tata tertrib di sekolah Peraturan yang harus kita laksanakan yang harus kita lakukan di sekolah Yang pertama adalah datang dan pulang tepat waktu Kalau kita datangnya jam 7 ya kita harus jam 7 7 itu adalah waktu yang paling lambat Karena kita masuk di emislamnya itu jam 6.45 Karena sesuatu dengan PAP ya SUB Kemudian yang kedua memakai seragam sesuai jadwal Yang ketiga mendengarkan saat guru menjelaskan Yang keempat menjaga kebersihan sekolah Nah selanjutnya tata tertib di rumah Di rumah pun juga ada tata tertibnya Peraturan yang harus kita lakukan bersama Yang pertama yaitu merapikan tempat tidur Nah kalian tentunya sudah melakukan ya Bagus Yang kedua adalah mencuci piring setelah makan Yang kedua tidak boleh menonton TV larut malam Dan ketiga membantu orang tua Saya yakin guru disini bahwa kalian semua sudah melakukan tata tertib Baik di sekolah maupun di rumah Nah kemudian tata tertib di tempat bermain Itu maaf aku salah ya Bermain dengan sportif Bermain di pergantian Kemudian merapikan mainan Yang keempat adalah tata tertib saat bertamu Yang pertama beritahu dulu lewat telepon Bila ingin bertamu Yang kedua mengetuk pintu dan mengucapkan salam Yang ketiga bertamu harus ingat waktu Yang keempat bersikap sopan selama bertamu Yang kelima makan minum ketika sudah dipersilahkan Yang keenam ketika hendak pamit ucapkan salam Nah pada pembelajaran bahasa Indonesia Kita akan belajar tentang wujud dan sifatnya Wujud benda ada tiga anak-anak Yang pertama adalah benda padat Benda cair dan benda gas Marilah kita bahas dulu tentang benda padat Apa sih benda padat itu? Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume Yang tetap contohnya batu, kayu Kemudian sifatnya bagaimana? Sifat benda itu adalah kokoh dan bentuknya tetap Nah seperti apa ya disini? Nah seperti ini cangkir ini Cangkir ini termasuk benda padat ya anak ya Jadi bentuknya tidak berubah Terus kemudian ditaruh di atasnya Taruh dimanapun tempat Bentuknya tidak akan berubah Nah kemudian selanjutnya adalah benda cair Apa sih benda cair? Benda cair itu adalah benda yang merupakan cairan Padahal pun sifat benda cair itu Yang pertama adalah memiliki sifat tidak tetap Maksudnya air itu dapat mengikuti tempatnya Dapat berubah mengikuti tempatnya Umpamanya atau contohnya Air itu dimasukkan dalam gelas Seperti ini Nah disini ada air teh ya anak ya Ini air itu akan menyesuaikan Seperti bentuk gelas atau cangkir ini ya Seperti ini Bila air masuk ke botol Dia akan mengikuti seperti bentuk botol Semua benda cair dapat mengalir ke tempat yang rendah Benda cair memiliki volume tetap Benda cair dapat meresap melalui pori-pori yang sempit Atau daya kapilaritas Contohnya benda cair itu Sirup, minyak, kecap Ya Baiklah kemudian Benda gas Apa itu benda gas? Benda gas adalah zat ringan Yang tidak memiliki bentuk Mengisi ruang dan tidak terlihat Ciri-ciri sifat benda gas Yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah Mengikuti bentuk tempatnya Volumenya berubah-ubah Contoh benda gas adalah angin Angin tidak bisa dilihat Tetapi kita bisa merasakan Kehadiran angin itu ada Ya contohnya Balon Karet balon yang belum terisi angin Itu bentuknya Mengecil Tapi ketika angin dimasukkan dalam karet balon Maka balon itu akan membesar Nah itu merupakan contoh dari benda gas Bahwa sebenarnya benda gas itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan Ya Kemudian yang kedua adalah oksigen Ketiga asap Benda yang dapat dimasuki benda gas Contohnya Disini bu guru memberikan contoh Balon dan balon Nah berikutnya Kita belajar ke Pembelajaran Matematika Pada minggu yang lalu Guru sudah menjelaskan tentang Perkalian Hari ini guru akan menjelaskan kembali Perkalian dengan bentuk penjumlahan berulang Guru memberikan contoh Yaitu Angka 4 x 3 Berarti 3 nya ada 4 Nah disini guru kasih contoh seperti ini Nah ini kandang ya Disini ada kandang Ada kandangnya 4 Isinya ada 3 sapi Ya 1 2 3 4 Sapinya ada berapa masing-masing kandang itu Masing-masing kandang Masing-masing kandang ada 3 sapi Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk matematika 4 x 3 Ada penjumlahan berulang ya 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Jumlahnya 3 ada berapa? Jumlahnya 3 ada 4 1 2 3 4 Jadi 4 x 3 sama dengan 12 Paham ya anak ya? Oke Selanjutnya Nah disini ada kandangnya berapa itu? Coba dihitung Ya betul Ada kandangnya 3 Sapinya berapa masing-masing kandang? Coba dihitung 1 2 3 4 Betul sekali Nah Betul Matematikanya seperti apa? Acara penulisannya Nah seperti ini Nah 3 x 4 4 x 4 itu yang mana? 4 x 4 itu adalah sapi yang ada di dalam kandang Ya masing-masing kandang 3 itu Satu kandangnya ada 4 sapi Kita menghitungnya dengan bentuk penjumlahan berulang Sama seperti yang di atas 4 ditambah 4 8 Tambah 4 Sama dengan 12 Hasilnya seperti ini anak Jadi 4 x 3 Sama dengan 3 x 4 Nah disini ya Kalian paham apa belum ya? Bagus Insya Allah paham ya anak ya? Nah disini Yang kedua adalah Ada beberapa apel Yukur kasih contoh apel Siapa yang suka apel? Wah ternyata semuanya Bagus Nah disini ada apelnya 6 ya anak-anak ya? Nah Jumlahnya ada berapa itu? Coba dihitung apelnya 1 2 3 4 5 6 Betul ada 6 Kalau kita Menghitung Dalam bentuk perkalian Nah disini Bukurut Dia kasih Titik-titik ya Kamu bisa mengisi 3 Kali berapa Ada kresek ya Ada kreseknya 3 Ini ya Kemudian Dikalikan berapa Kalau kita menghitungnya Dalam bentuk penjumlahan berulang 2 Ditambah 2 Ditambah 2 Ada berapa ya kira-kira Kita hitung tadi berapa anak-anak 1 2 3 4 5 6 Berarti 3 Dikali 2 Sama dengan 6 Nah Baik Nah Untuk contoh yang kedua Disini juga ada apel Tapi dibagi menjadi 2 Titik-titik Kali 3 Sama dengan 3 Ditambah 3 Berapa Ada 6 Jadi Nah 3 Kali titik-titik Nah Sama dengan Titik-titik Kali 3 Nah Kita disini menggunakan Pertukaran pada Pertukaran pada Penjumlahan 3 Kali 6 Sama dengan 6 Kali 3 Jadi ini ditukar Namanya Pertukaran pada Penjumlahan Anak-anak Di rumah Kalian harus Menghafalkan Perkalian Nanti Guru akan Kasih tugas Perkalian 1-10 Dengan Cara bertahap Ya Semangat Nah Bagus Sekali Baik Kemudian Kita masuk Pada Pembelajaran SPDP Yaitu Tentang Gerak Keseharian Dalam Gerak Tari Yang Menghidupi Alam Guru disini Kasih Contoh Gerak Tari Pada Gambar Di Samping Menirukan Gerakan Burung Dimana Kakinya Diangkat Tangannya Juga Diangkat Salah Satu Kakinya Diangkat Nah Seperti Itu Tangan Dilampaikan Ke Kanan Dan Ke Kiri Ke Bawah Dan Ke Atas Itu Gerakan Burung Gerakan Tari Yang Lainnya Adalah Menirukan Gerak Pohon Dengan Melampaikan Tangan Ke Atas Dengan Meliukan Badan Nah Anak Untuk Pembelajaran PJUK Nanti akan Dijelaskan Sendiri Oleh Bapak Filsa Itulah Tadi Pembelajaran Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Sebelum Pembelajaran Ini Kita Akhiri Pesan Berguru Tetap Kalian Semangat Belajarnya Dan Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Dalam Waktu Yang Singkat Ini Semoga Dapat Memberikan Manfaat Pada Kita Semua Mari Kita Bersama Sama Mengentak Kedua Tangan Dan Membaca Surat Al-Asr Bersama Sama Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asr Innal Insana Lafi Khusar Illalladzina Amanu Wa'amilu Salihati Watawasubil Hakdi Watawasubil Sober Bismillah Tawakaltu Alallah La Hawla Wala Quwata Ila Billahi Al-Ali Al-Azim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Nah Anak Saya Sampaikan Terima kasih Kepada Kalian Pesan Guru Hanya Satu Jaga Kesehatan Kemudian Jaga Imum Jangan Keluar Apabila Tidak Dalam Kondisi Yang Mendesak Kerjakan Sholat Tempat Waktu Dan Jangan Lupa Mengerjakan Tugas Sesuai Dengan Jadwal Yang Diberikan Ya Nah Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh